Halo guys welcome back again di channel kita gaming kali ini aku mau ngebahas si assassin katar yaitu tapi aku buat buildnya assassin katar nya itu yang main venom splacer karena kemarin aku tes buat grinding itu pakai apa sonic blow atau pakai Grimtooth itu kurang sakit kelemahannya kalau kamu pakai sonic blow itu kamu cuma satu-satu ya nggak bisa langsung tiga monster apa dua monster gitu ya kalau pakai Grimtooth bisa dua monster apa tiga monster tapi damagenya masih kecil banget karena enggak apa enggak ada redcore yang merah atau juga karena senjatanya juga masih belum ada yang bagusnya bagi yang nanya Bang Assassin Grimtooth gimana aku belum bisa review panjang lebar tentang Assassin Grimtooth karena tuh damage nya masih kecil kalau belum ada core nya walaupun apa si assassin yang Grimtooth ini kan ada nih Grimtooth damage 50% ini tetap masih kecil guys buat apa buat kamu pakai Grimtooth buat grinding ataupun pvp itu dia masih kecil ya dan juga Grimtooth itu efeknya itu ya bukan nge-stune ya tapi nge-slow-in nih tuh nge-slow-in ya Oke langsung kita bahas aja tentang Assassin tipe Venom Splacer ya guys jadi aku udah siapin konten buat Assassin Qatar ini spesial yang buat kalian kemarin yang nanyain oke oke langsung ke statusnya aja tipe Venom Splacer aku sih lebih nyaraninnya itu Agi sama STR jadi 3 banding 1 gitu Aginya 3 sama STRnya 1 gitu di mana aku ngetes-ngetes ternyata kurang bagus. Kaling bagusnya masih full Agi ini sama sisanya STR yang paling bagusnya gini Jadi 1 banding 3 Esther nya 1, Agi nya 3 ya Terus langsung ke skill nya Skill nya di Thief nya aku naikin Envenom Dodge Shield Increased Dodge Hiding sama Black Slide Ini sisa ada 4 Naikin Double Attack Ya sebenernya gak masalah Nah skill di asas ini aku naikin Katar Mastery Hiding Research, Black Slide Ancient Poison Sama Venom Splicer Nah 4 lagi tuh ini ya Bebas ini Ini aku naikin Venom Dodge 4 lagi Nah pas di asasin cross nya aku naikin Ini nya dulu ya Katar Research Terus ini ada Enchantedly Poison Yang dinaikin yang ini aja skill nya Sebenernya tuh Si Venom Splicer nya ini guys Jadi tuh Dia tuh kayak kita ngasih racun ke musuh Dan bakal meledak setelah 9 detik ini Tapi kalo musuh nya udah Apa? Udah mati Sebelum 9 detik Dia langsung ini meledak ya Kayak buat grinding itu juga bisa sih Untuk equipment set nya Untuk tipe Katar yang main Venom Splicer Aku saranin pakenya Poison Flower ini guys Dia naikin agi juga Dan setiap plusannya Setiap plus 3 Naikin agi 1 Nah yang bagusnya Saat kita mukul musuh Ya Dia nge-reduce Pooldown dari Venom Splicer Ini yang bagusnya Dan untuk baju Aku pake Thief Clotch Clock nya aku pake Morrigan Boots nya Sebenernya tuh Ada Morrigan juga Cuma belum aku buat kemarin Ini bootsnya Morrigan juga ya Equip 50 sampai 70 nya Pakainya seperti ini guys Kalau di aksesoris nya Pakai material list tetep ya Ini material list juga tetep Terus untuk kartu yang apa aja yang aku pake Kartunya sih sebenernya ini masih random banget Tapi yang utamanya itu Kalau kartu di senjata Kamu ngambilnya Andre Terus kartu-kartu race Size atau yang element Itu ngaruh banget ke grinding kamu Atau nanti pvp juga ya Terus kalau baju Kalau bisa pake picky aja Buat nambah damage Tapi kalau kamu mau yang nambah HP Bisa pake cornotus Atau peko-peko card Terus kalau di clock Whisper Atau kartu-kartu yang ngurangin Damage elemen Fire, Earth Kayak gitu ya Itu kepake banget Terus di sepatu Kalau awal-awal Kamu bisa pake meldiv bug dulu Ini soalnya agi plus 2 Lumayan banget Ya Terus kalau kamu bisa nge-awaken si matir Ya gapapa pake matir seterusnya Karena matir ini kepake Sampai endgame juga Lumayan sih Terus kalau di aksesoris Kartu-kartunya tuh Taro atau mantis Ini Dan juga ada gratis general Jadi kartu-kartunya nambahin attack juga Ya attack tuh STR Ini juga Nah di kepalanya Pakainya krem ya guys Jadi kartu-kartunya seperti itu aja Jadi kartu-kartunya seperti itu aja guys Kalau enchant Sebenernya enchant tuh ada 2 macem sih ya Kamu bisa pake Enchant yang sharp Atau fighting spirit Ya Ini nih Fighting spirit Mele physical damage Karena ngaruh ke damage Venom splasernya juga Terus kalau di baju Ya sedapetnya aja Apapun itu diambil dulu aja Kalau di baju Kalau kamu lebih mau nyari status Di baju itu pake luck Atau STR ya Kalau di aksesoris Sama kayak disenjata Pake sharp Atau fighting spirit Ya Nih Oke Enchantnya kayak gitu Terus corenya Tipe venom splaser Kamu harus pake yang Nambahin nih Enchant poison attack Ini lumayan juga Disini kita lihat ini Ada yang nambahin damage ini ya Nah ini nih Yang nambahin damage poison 16% ini Poison research ini namanya Ini wajib kamu pakein Jadi corenya gak banyak banget sih Yang lainnya itu kayak Ngurangin cooldown Atau Nambahin damage Kayak gitu Itu gak masalah sih Jadi corenya itu Cuma core-core yang poison aja sih Jadi dia tuh Venom splaser itu gak ada Core inti yang nambahin skill damage nya dia Jadi ada yang nambahin Itu cuma yang poison attack Guys Kayak gitu ya Nah Seperti ini nih guys Core yang poison ya Incast 20% damage against Wind, ground, water, fire gitu ya Jadi kalo kamu main venom splaser guys Kamu harus punya red game nya Lumayan boros sih red game nya ini Harus pake red game Ini nih Dia sama kayak priest gitu Pake blue game Magnus nya Jadi seperti itu sih guys Untuk pet rekomendasi Untuk job assassin Tipe Venom splaser Itu aku rekomendasiin Pertama tuh Bapo Terus Ada sohe Yang epic Ada squid guide Ini lumayan Si sedora squid guide Namain damage nya Terus juga ada Si sword of art Kalo pet epic nya Kalo pet legend nya Kamu bisa punya dunel Atau Samurai Dan juga art lord sih Ya Nih Samurai pertama sama Art lord aja Kalo wishlist nya ya Kalo yang epic Wishlist nya Pake sohe sama Sedora nya guys Ini atau namanya squid guide Ya Oke kita langsung test yuk Ke hunting aja Kita langsung test Ke ini Kemantis Jadi tuh Kalo kamu Untuk Yang mau main Tipe katar Seperti ini Kamu harus siapin Yang nambahin Pot pot Atau damage Misalnya kita beli dulu Cooking STR Ini beli juga nih Nudel Ini nambah Physical damage Jadi kalo kamu Mau hunting Kamu harus Pake buff Inilah Ntar kita tes Perbedaannya Nah jadi Hunting nya kayak gini Guys Random splicer tuh Tuh Contoh hunting nya Seperti itu Nah ini belum Ditambah buff Tadi kan 55 ribu Apa 60 ribu Tuh 64 ribu Lumayan nambahnya Ini Damage Poison Plus 45 Karena ini ya Karena Core yang tadi Poison research Sini Sini Itu lo main banget Naikin damage Si Venom splacernya Tuh Ini kan Pas saat Si Assassin nya Pake senjata Yang ini Poison flower Dia ngurangin Cooldown Dari Venom splacernya Guys Tuh Cooldown nya kan 12 detik Tuh 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 Ini aja pembahasan Tentang Assassin Tipe Venom splacer Kalau ada yang mau nanya Langsung aja Comment di bawah ya Dan jangan lupa Di comment Like dan subscribe ya See you next video Bye 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 bye